Halo, selamat datang di Terjemahin Yub. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 167 sampai 170. Nah, kita masuk kepada bab baru, yaitu dengan judul You Get What You Earn. Artinya adalah, kamu akan memperoleh yang pantas yang kamu dapatkan. Nah, ini dia yang akan kita pelajari. Saya akan belajar. Bagaimana mengkomunikasikan alasan, efek, dan ikatan atau akad ya, atau persetujuan. Nah, untuk memberikan penjelasan, memberikan alasan yang contoh-contoh ya, memberikan contoh-contoh yang baik ya, memberikan alasan dan bagaimana mengklarifikasi, dan sebagainya. Jadi, dalam bab ini, kamu akan belajar bagaimana menyatakan sebab, akibat, dan fakta kebalikan yang maksudnya adalah untuk menjelaskan dan memberikan alasan mengapa sesuatu itu terjadi. 1. Memberikan keteladanan dengan mengetahui akibat yang baik atau akibat yang tidak baik dari suatu perbuatan. Dan, bagaimana memberikan suatu klarifikasi atau penjelasan kepada orang lain. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut ke halaman 168. Sekarang, ada banyak mobil, sepeda motor, bus, dan truk di jalan raya kita. Udin, Lina, Beni, Edo, dan Siti sedang membicarakan tentang beberapa akibat-akibat yang buruk yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Mari kita baca kalimat-kalimatnya bersama-sama secara keras, jelas, dan benar. Nah, untuk membacanya ulangi apa yang disampaikan oleh guru. Kalian tiru gurunya bagaimana mengucapkan kalimat-kalimat dari si Udin, Lina, Beni, Edo, dan Siti tentang akibat buruk dari kendaraan bermotor. Nah, kita lanjut. Jalanan sekarang tidak aman karena banyak orang yang berkendara tidak hati-hati. Mereka berkendara terlalu cepat. Nyebut ya. Banyak pejalan kaki mendapatkan kecelakaan karena mereka tidak menyebrang jalan secara hati-hati atau karena mereka berjalan terlalu dekat ke tengah. Ya, traffic bisa diterjemahkan seperti itu. Ya, traffic itu lalu lintas sebuah lalu lintas yang terjadi di sebuah jalan. Ya, itu traffic. Di kota besar banyak kemacetan. Ya, traffic jam ini kemacetan artinya. Banyak kemacetan di mana-mana karena di sana terlalu banyak kendaraan bermotor di jalan raya. Butuh waktu lebih lama untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain sekarang karena banyak kemacetan di mana-mana. Lanjut. Saya berjalan kaki ke sekolah karena jalan kaki itu sehat. Terkadang saya pergi ke sekolah juga mengguna terkadang saya juga menggunakan sepeda pergi ke sekolah. Ayah saya jarang sakit karena dia pergi ke pergi ke kantornya menggunakan sepeda. Lanjut. Ayah saya juga berkena naik sepeda ke tempat kerjanya karena dia ingin menyelamatkan lingkungan. Safe itu ya menjaga. Ya. Dia ingin menjaga lingkungan. Karena dia tidak pergi ke kantor menggunakan sepeda motor. dia juga membantu menjaga energi dan menjaga udara tetap bersih. Ya. Lanjut ke halaman terakhir. kamu benar. Dan karena lebih makin banyak ya. Karena makin banyak orang berkendara atau naik sepeda motornya ke tempat kerja atau ke sekolah udara sangat kotor sekarang. Polusi ya. Polutet itu tercemar. Ya. Sangat tercemar sekarang. Lingkungan kita tidak bagus untuk kesehatan kita lagi. Banyak orang mudah dapat mendapat sakit ya. Gampang sakit karena udara sudah kotor. Nah. Dan karena udara di kota besar sudah ter ter populasi apa namanya sudah kotor oleh asap dari kendaraan bermotor kita hanya bisa melihat beberapa sedikit bintang di sana. di desa nenek saya kita bisa melihat ribuan bintang tiap malam karena langitnya masih langitnya sangat bersih di sana. Nah. Itulah terjemahan dari halaman 167 sampai 170. jangan lupa subscribe dan like video ini sampaikan kepada teman dan guru diskusikan pada kelas mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa. jumpa.